Di penghujung tahun, Polres Tulungagung merilis kasus-kasus yang telah ditangani selama 2023. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, kasus kriminalitas di Tulungagung mengalami tren penurunan. Ke Polres Tulungagung, AKBP Tegurah Syah Kadhafi mengatakan, pada tahun 2023 ada sebanyak 522 kasus yang terlaporkan. Ada pun kasus yang terselesaikan mencapai 542 kasus atau 103 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, kasus kriminal di Tulungagung mencapai penurunan mencapai 23 persen. Meski menurun, kasus pencurian, penipuan dan narkotika masih mendominasi pada tahun 2023. Dari ratusan kasus tersebut, Polres Tulungagung telah mengamankan tersangkas jumlah 203 orang, di antaranya 197 tersangka laki-laki dan 6 orang tersangka perempuan. Menangani perkara terkait tindak didana sebanyak 522 kasus, dan kemudian menyelesaikan perkara sebanyak 542 kasus, di mana persentase pemesan perkara kami adalah 103 persen. Jadi ini perkara di tahun 2023 kita selesaikan, dan juga terkait dengan PR di tahun 2022 kita selesaikan. Di tahun 2023 ini, terjadi penurunan terkait dengan time total atau tindak didana yang terjadi di wilayah. yang terlaku ini sebanyak 159 kasus atau 23 persen, di mana tahun 2022 terjadi laporan sebanyak 681 kasus. Ini merupakan suatu tempat keberhasilan yang dilakukan kita semua, baik dari musuh pokok indah, musuh masyarakat, pokok agama, dan karakter media yang juga bersama-sama mengajak masyarakat untuk menjaga kalah kelima di wilayah kewilangan peluang agung. Sehingga kejadian yang ada di tahun 2023 ini menurut sebanyak 23 persen. Rakyat sekalian di mana untuk tahun 2023 dari 522 kasus ini tersangkanya adalah 23 orang tersangka laki-laki, 223 orang, di mana 197 orang adalah laki-laki dan 6 orang adalah pangkuan. Di mana peristiwa ini memang didominasi terkait dengan peristiwa, adanya penipuan, curhat mor, curhat, kemudian yang paling banyak juga sesuatu ini adalah guna anak obat. Asya menambahkan selama tahun 2023 ada tiga kasus menonjol, yakni penganiayaan hingga meninggal dunia, pembunuhan pasangan suami istri, dan kegerasan kepada anak hingga meninggal dunia.